XL7-nya tahun berapa mas? Saya tahun 2024 Bulannya inget? Bulannya, saya kan ada 2 yang Matic sama manual Ada 2 ya? Ada 2 kita tanya dulu, kenapa sampai beli 2? Pertama, beli Matic karena memang buat saya pakai sendiri Oh pakai sendiri Matic? Tahu sendiri lah, jangan tahu itu kan macetnya seperti apa gitu Khususnya XL7 ini sama R3 gitu kan Itu kita dapat free 6x service plus spare part Olinya gratis? Gratis semua Oh gratis ya? Oh, nanti saya tanya sama Mbak Putri Hai Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Suzuki Lover Perkenalkan nama saya Putri Saya marketing konsultan dari dealer Suzuki Sejahtera Buana Trada Tepatnya lokasi dealer kami adalah di Jalan Raya Bekasi Kilometer 19, Pulau Gadung, Jakarta Timur Patokannya tepat sekali di depan terminal pulau gadung Selain showroom, selain showroom Perpet dan body repair, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Suzuki Tinggal simpan, tinggal simpan saja Terima kasih telah menarik dan menarik saja Nah, ini yang paling kece dari fasilitas kami adalah fasilitas auto value untuk tuker tambah Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Silahkan Mas, kenalan Mas Terkenalkan, nama saya Latif Asal dari BSD Dari BSD ya Agak jauhan ya ternyata dibandingkan saya Saya cileduk nih rumah saya Dan ini kita ada di Suzuki SBT Pulau Gadung ya Dan kita nanti ngobrol-ngobrol Sesuai permintaan teman-teman Saya sudah catetin beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman nih ya Langsung saja Pertama yang pasti adalah Mas Latif Kenapa pilihannya jatuh ke SL7? Oh ya, boleh tahu mungkin SL7 tipe apa? Saya SL7 tipe Zeta Yang Zeta ya Oke, pertanyaannya kenapa pilih SL7 dan kenapa pilih yang Zeta? Kalau untuk saya, kayaknya lebih nyaman Lebih mewah juga Tapi lebih ekonomis juga di kantong gitu kan Jadi ekonomis, jadi tipe Zeta aja cukup ya? Mungkin ada mempertimbangkan kenapa nggak pilih beta atau alfanya gitu? Karena sih, saya kan fokusnya buat operasional harian ya Jadi ya, yang lebih ekonomis aja sih Lebih ekonomis ya? Tapi dapet kelasnya agak mewah gitu kan Oke Kalau boleh tahu, sempat mempertimbangkan brand lain nggak? Mungkin kalau buat operasional kan bisa Biasanya orang larinya kalau nggak Avanza mungkin Xenia gitu? Sempat sih, sempat Sempat mau ambil Xenia Waktu itu Sama pilihannya itu Avanza Tapi saya pikir-pikir kayaknya lebih memilih SL7 aja gitu Tadinya mau R3 gitu kan Ternyata, wah ada yang lebih oke lah Ini SL7 gitu kan Akhirnya saya memutuskan, udah lah SL7 aja gitu Karena harganya nggak terlalu beda jauh gitu kan Harganya nggak terlalu beda jauh Terus dari segi segmen sebenarnya lebih tinggian ya? Lebih tinggi, lebih nyaman juga Lebih mewah juga, lebih kedap suara juga sih Boleh spill sedikit nggak? Kenapa pilihannya jatuh dari beberapa sales nih? Kenapa pilihnya Mbak Putri? Kalau ini mungkin karena memang dulu kenalnya banyak juga sih Cuman yang lebih sat-sat itu Mbak Putri Oh oke Jadi marketing juga penting ya? Iya betul, penting banget Sangat penting sekali Oke Pertanyaan kedua, titipan ya Ada beberapa yang komen Nah Zeta ini kebetulan lampunya kan masih halogen nih mas Cukup terang atau nggak? Tapi kalau untuk yang sekarang ini Cukup terang banget Apalagi lampu tembaknya itu udah kayak Kilat lah gitu kan Bener-bener terang banget lah gitu Jadi kira-kira perlu upgrade atau nggak? Alasan ekonomis nih? Kalau menurut saya sih udah cukup sih Udah cukup ya? Iya betul Nggak perlu upgrade-update gitu kan Oke, udah cukup Oh iya mungkin di spill dulu nih Dari tadi lupa ngomong nih SL7-nya tahun berapa mas? Saya tahun 2024 Bulannya, ingat? Bulannya, saya kan ada dua Yang Matic sama Manual Ada dua ya? Oke Ada dua kita tanya dulu Kenapa sampai beli dua? Ya kebutuhan sama Kebutuhan operasional juga sih Ya dibandingkan ibarat katanya Kita daripada memilih yang Di bawahnya Yang mending ini sekalian gitu kan Karena harganya nggak terlalu beda jauh juga Dan dari segi Apa namanya? Dari segi Kemewahan juga Lebih Lebih bagus ini sih Kalau menurut saya Kalau pilihannya boleh tahu Kenapa pilih manual? Kenapa pilih Matic? Pertama Pilih Matic Karena memang buat Saya pakai sendiri Oh pakai sendiri Matic? Tahu sendiri lah Jakarta itu kan Macetnya seperti apa gitu Jadi kalau Saya pilih Matic itu Biar lebih santai aja gitu kan Di Jakarta gitu kan Nah kalau untuk Yang manualnya ini Karena saya buat Operasional Perusahaan juga gitu kan Usaha saya sendiri gitu kan Jadi Saya pilih manual Tadinya ingin perbandingan Sebenarnya Apakah lebih Irit Atau apakah lebih Boros gitu Dari segi BBM gitu kan Dan ternyata ya Untuk dari BBMnya Lebih oke juga Boleh di share mas Yang Matic Konsumsinya satu banding berapa? Kalau pas baru-baru keluar Itu sebelum saya servis itu Kemungkinan Satu banding sebelas Itu untuk Macet-macetan Kalau untuk Tol itu Bisa satu banding Empat belas Sampai lima belas Itu pas pertama keluar Tapi setelah servis pertama Seribu Kilometer ke sana itu Itu Mencapai Satu Dibanding enam belas Satu banding enam belas Konsumsi BBMnya Itu untuk Yang Matic ya Yang Matic ya Yang Matic Yang manualnya Yang manual Pas mencapai seribu Hampir sama juga Tapi lebih irit ini Lebih irit lagi ya Lebih irit yang manual ternyata Ternyata Agak unik ya Karena saya pernah pakai Avanza Mas yang Matic ya Itu memang Avanza Matic kan yang Saya pakai tipe E ya Maticnya tuh lebih Boros dibanding Yang tipe Manual Eh kebalik Manualnya lebih boros Dibanding tipe Matic ini Kebalik ya Harusnya kayak gitu ya Menarik sih Dan Apa namanya tadi itu Kita ngomongin konstitusi BBM Berarti lebih irit ekonomis banget ya Betul Nah tadi Ngomongin yang soal service Mas Kan udah 40 ribu Biaya servisnya mahal Atau murah Atau mungkin disebutkan Kira-kira biaya terakhir Seingetnya Habis berapa Nah Itu menjadi salah satu Kenapa saya memilih XL7 juga gitu Karena XL7 ini gitu Ketika kita ngambil itu Kan kalau di Mungkin kalau di Tipe-tipe apa Di merek-merek lain Kita beli mobil Tapi Cuma dapet Free Service sama spare part Itu satu kali kan Yes Ya oke Yang kelimanya itu Yang lima kalinya itu Cuma dapet Jasa servisnya aja gitu kan Tapi oli Spare part dan segala macem Itu beli sendiri gitu Tapi kalau di Sujuki ini Khususnya XL7 ini Sama R3 gitu kan Itu kita dapet Free 6 kali service Plus spare part Olinya gratis Gratis semua Oh gratis ya Iya betul Oh Nanti saya tanya sama Mbak Putri Iya kan Beneran gratis apa enggak Tapi kata mas Gratis ya Gratis Jadi service pertama Free oli filter Terus yang keduanya Busi juga Free juga Banyak juga sih gratis Gratisnya itu Cuman inget enggak Pernah service paling mahal Habis berapa Mas Karena Belum mencapai Di 50 ribu kilometer Ya mobil-mobil saya itu Belum pernah sih Belum pernah bayar Paling Kalaupun bayar itu Hanya Nambah sepuring Oke Jadi so far Masih gratis ya teman-teman Nanti kita akan film masih Sama Mbak Putri Terus Ada pertanyaan selanjutnya nih Ngomong-ngomong Aki Kalau Ini ada pertanyaan gini sih Bila pengguna XL7 Hybrid Sudah pernah ganti Aki? Belum Kapan ganti Kalau udah pernah Biaya berapa Karena memang Isunya tuh Kalau yang XL7 Alfa Hybrid Kapan Akinya Cukup Boros Mahal kan Gitu loh Nah Itu mungkin alasan mas Pilih season kita Iya betul Udah pernah ganti Aki belum? Kan udah berapa? 40 ribu ya? 40 ribu Sampai saat ini sih Belum pernah sih Belum pernah Masih Oke normal-normal aja sih Masih normal? Masih bagus? Masih bagus Justru mobil yang bagus itu Harus dipakai terus ya? Itu Akinya awet Ngomong-ngomong Aki Aki saya Aki saya tuh Kemarin Sempet Kan Aki ku Mobil ku kan Ras ya mas Ada idling stop kan? Itu lumayan cukup nyebelin Jadi Mobilnya tuh hanya Mesinnya mati Kalau pada saat Injek rem Banget gitu Kalau remnya dilepas ya Itu lumayan cukup ngeselin Jadi sebenarnya Fitur idling stop tuh Menurut saya gak kepake sih Dan Akinya tuh pas ganti 2.400.000 Lumayan kan? Dan kalau si S7 yang Alphibri tuh Denger-denger Amp 4 juta Akinya Kurang lebihnya sih Kurang lebih ya? Bener? Pernah denger? Betul Pernah denger segitu sih Pernah denger segitu Mungkin itu alasan Kalau si S7 itu Cocok buat siapa? Cocok yang buat khawatir yang Wah nanti Biaya Apa Akinya mahal Dan segala macam Karena akhirnya mau gak mau Pasti di replace Pasti di kasih Gitu Pesan buat Temen-temen yang masih galau Masih belum Bingung nih ya Menentukan Mau ambil SL7 Atau mau ambil Expander Mau ambil BRV Itu sayangnya apa lagi ya? Rush mungkin Bapak kemarin Sempat bandingin sama Rush ya sih? Pesan-pesannya apa nih? Buat yang masih galau Atau Misalkan Wah budgetnya bisa dapet R3 nih Atau boleh apa? Silahkan Ya kalau Menurut saya sih Pesan-pesannya sih Kalau masih galau Itu kan Kalau Untuk operasional Harian gitu kan Kalau menurut saya Ketimbang pilih Ibaratnya Yang kelasnya di bawahnya Mending SL7 sih Di luar itu Dia lebih Oh Oke Apa kabar Nah ini nih Mbak Putri yang tadi Dari tadi kita omongin ya guys ya Wah Saya diomongin ya Kayaknya nih ya Iya ada bisa dibantu mbak? Ini saya mau minta tanda 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 loh Ini salah satu konsumen prioritas saya Kenapa? Karena Sudah dua kali Dalam satu tahun Ambil unitnya Di Suzuki SBT Pulau Gadung Piraniaganya saya Ya Iya mas Latif ya Dan ini unit yang ketiga ya Iya betul Boleh dong izin minta tanda 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 boleh ya? Oh iya boleh Aku boleh ganggu sebentar ya? Oh boleh 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 Nanti boleh ya? Nanti aja boleh? Nah ini momong ada mbak Putri Kita tanya-tanya nih Mbak Putri ini Mas Latif ya Ini kenapa bisa kesesem sama SL7? Hampir ketiga Oh iya Satu mungkin karena balik lagi Lihat pelayanan dari kami Salesnya Kedua Kami memberikan penjelasan Dan edukasi yang baik kepada konsumen Salah satunya adalah Mas Latif ini ya mas ya Iya mas Sampai tiga kali loh Apresiasi dong ya Aku tinggal nunggu mas Teguh nih Dan teman-teman tau gak? Tau gak kenapa? Mas Latif tinggal di mana? Saya di BSD BSD loh Ini di mana mas? Ini di Pulau Gadung Jaraknya berapa kilo mas? Lumayan sih Lumayan loh ya kan Bahkan perjalanannya Kalau dua jam itu bisa sampai Cirebon loh Oh gitu Iya kan Ya berarti bukti memang Marketing itu penting ya mas ya? Betul Kelayanan itu memang penting Iya Karena tadi sempat mention ya Boleh gak mention dikit ya? Ada sedikit cerita set Apa? Cerita sedih gitu Atau mungkin cerita Sedikit gitu mungkin Apa ada kekecewaan atau apa gitu mungkin? Oh ada sih Boleh sharing-sharing Jadi buat pengalaman ya teman-teman ya? Iya betul-betul Tapi sebenarnya sih saya dulu Sebelum ke Sujuki itu Saya sempat ngajuin di beberapa merk gitu ya Dulu saya malah nyari yang terdekat lah dari rumah Oke Saya ngajuin dulu di Sempat di Daihatsu Cuman kemungkinan ya Itu bukan berarti kita menjelekan ini Tapi dari segi pelayanan Oknum ya berarti ya? Oknum ya Oknum Kita sebut oknum Oknum lah gitu kan Saya sudah booking fee Sudah mengajukan perseratan dan segala macam gitu kan Itu kita dijanjikan 2 minggu 2 minggu PO gitu kan Karena dari segi data pun kita udah masuk semuanya gitu lah Udah oke semua Tapi ternyata Ketika dia bilang PO besok Nggak keluar Sampai saya nungguin 1 minggu 2 minggu Hampir 1 bulan Ok Akhirnya saya beruntungnya Bertemu lama Mbak Putri ini gitu kan Bisa jadi rezeki juga ya Kalau sama Bapak Putri gimana? Luar biasa sih Sat-set Emang ya mbak? Iya dong Ini kan sudah jelas Teruji berarti kan Biasa ya Bu RT memang cepet ya Saya 1 minggu keluar 1 minggu keluar unit 1 minggu keluar unit Karena sebenarnya kalau PO itu Kalau misalnya langsung dikit juga memang Ya kita mantan sales sih ya Udah ngerti lah ya Udah ngerti Jadi pada akhirnya adalah Jangan asal janji manis ya buat teman-teman Dan pada saat pesen saya buat Teman-teman yang memang cari mobil itu penting Untuk apa ya Kita telusuri background dari sales itu tadi Dan mungkin tadi kepotong ya Gara-gara mbak Putri nih ya Pesen buat teman-teman yang mungkin masih galau Mau ambil SL7 atau mau ambil RTG Atau brand lain Boleh mas lanjut silahkan Kalau pilihan saya sih SL7 lagi lah gitu Selain lebih ekonomis Ramah di kantong juga Lebih kelihatan dari tampilan Lebih mewah, lebih oke Mbak Putri Satu pertanyaan titipan dari teman-teman Yang tadi saya juga tanya sama mas Latif Kan banyak yang ngantain mobilnya katanya Perindavan banget Itu gimana mbak? Mohon maaf ya jangan tersinggung ya Ini saya beneran bacain mbak Ya semua tergantung ke konsumen Yang pasti untuk Suzuki sendiri Kualitas dan harga semua menyesuaikan Baik itu pelayanan kami Maupun after sales segala macemnya Itu sudah teruji lintas generasi ya Jadi jangan ragu Tetap harus datang ke Suzuki Pulau Gadung Atau cari marketingnya Putri Ya mas Betul 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 Luar biasa pelayanannya Jadi sekali lagi SL7 Event 0 sale pun lebih rekomen Lebih rekomen kalau untuk operasional harian Operasional ya operasional harian Pesasanya cuma satu Kalau misalnya cari mobil itu harus apa mbak? Harus dicari salesnya Yang jelas kualitasnya Dan teruji lintas generasi Dan pastinya juga produknya Harganya, kualitas Dan after salesnya tentunya itu Dan jangan lupa Datang cari ke Suzuki Pulau Gadung Temui mbak Putri ya Berarti boleh ya Saya ingin buat buka SPK-nya ya Boleh silakan Jadi teman-teman Next pengen dibuatin video apa Tinggal komen aja Dan memang kali ini Kamir ya Kalau ini kena grimis loh Kena grimis Karena Yang udah-udah kan Biasanya kalau ngomong kan saya Kalau sales kan Kali ini ngomong langsung sama Usernya Apalagi sudah teruji 40 ribu kilometer ya Mas Latwif Terima kasih banyak waktunya Sudah jauh-jauh dari BSD Semoga teman-teman juga Mobil apapun kalian tercapek ya Yang pengen tanya-tanya Suzuki Mau tuker tambah Silahkan langsung sama mbak Putri Nomor handphone Saya taruh di layar Kalau gak ada pin komen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Pas banget ya Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax